Terima kasih. Kita akan melanjutkan pilih apa yang tadi di Jadwal Hukum. Mas, ada waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan ini? Mungkin kita akan kasih waktu ya untuk menyelesaikan lagi. Dengan tidak tengah waktu, cuma kita memberikan waktu beberapa hari untuk membuka komunikasi. Ya, dengar. Dengan mbak. Gue aja sih. Sekali lagi kita kasih waktu untuk menyelesaikan. Kita juga tahu lah dia juga kasihan juga gitu. Maksudnya kalau diperpanjang gitu. Tapi kalau tidak ada efektif baik, malah justru mengumbar-umbar. Katanya saya mau pansos lah, apalah. Ini aja saya tutupin aja semuanya gitu. Nggak usah mau memamerkan muka saya sama dia gitu kan. Jadi ya tujuannya baik. Dia tolong selesaikan. Tolong jangan lagi melakukan hal yang seperti itu yang banyak merugikan bahkan. Upaya-upaya tersebut akan kita lakukan. Cuman kalau memang bisa langsung diselesaikan dengan cepat. Itu kan cuma salah satu syarat. Jadi bisa aja silahkan. Tapi apakah sudah ada upaya tersebut? Belum ya dari kami. Belum. Karena ini masih konsultasi. Bukan pelaporan. Intinya prinsipnya gitu. Jadi jangan juga diberitakan kita melaporkan atau tidak. Ini aja segera koordinasi dan melaporkan. Bukan melaporkan ya. Kita berkoordinasi terkait dengan masalah ini bagaimana. Ya kaya malah maksud saya. Apakah sudah ada somasi terhadap MZ? Atau apakah sudah ada pintu komunikasi dengan MZ? Pada saat ini untuk setelah terbis belum. Cuma secara terbis mungkin sudah ya dari Mbak Ica udah. Cuma terkait dari kuasa hukum ini, lawyer ini belum. Cuma kan kami menganggap sebenarnya komunikasi antara pihak itu sudah dianggap suatu upaya juga. Bagaimana penyelesaiannya kembali ke pihak sana aja. Bagaimana penyelesaiannya kembali ke pihak sana ya? Bagaimana penyelesaiannya kembali ke pihak sana ya? Bagaimana penyelesaiannya ke pihak sana ya?